Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengetahui kecepatan SD Card di HP Android. Ketika kalian pertama kalinya membeli SD Card, tentu saja harus mengetahui berapa kecepatan untuk menulis ataupun kecepatan untuk membaca. Ini sangat penting karena ketika kita mengambil video dengan resolusi tinggi dengan penyimpanan SD Card, ini untuk kecepatan menyimpan sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak video yang kita rekam akan gagal total dan tidak bisa disimpan. Oke langsung saja, untuk contoh disini saya ada SD Card baru dengan penyimpanan 32GB dan nanti akan kita tes untuk kecepatan menyimpan data ataupun meng-copy ke SD Card ini. Langsung saja ke tutorial. Oke sekarang untuk SD Card-nya saya masukkan ke dalam HP. Oke sudah terbaca, kemudian sekarang kita lihat di File Manager. Ya sudah terdeteksi, ini untuk ruang masih kosong ya, 32GB. Kemudian untuk mengetahui kecepatan SD Card yang saya masukkan barusan, kita gunakan sebuah aplikasi yang bernama SD Card Test. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Playstore ataupun di deskripsi video saya. Ya disini ada pilihan, kita lihat. Kita langsung pilih saja removable SD Card. Nah disini bisa kalian lihat untuk penyimpanannya 31,9GB. Ya 32 ya. Kemudian disini ada untuk pengetesan, pertama menulis dan yang keduanya membaca. Menulis disini bisa dikatakan untuk menyimpan data ya. Jadi misalnya kalian mengambil gambar video ataupun misalnya copy data, ini kategorinya menulis. Dan kita akan ketahui berapa kecepatan penyimpanan untuk SD Card ini. Ini sangat bermanfaat ketika kita mengambil video dengan resolusi tinggi ya. Kemudian setelah kita pilih di bagian menulis, kemudian kita mulai untuk mengetahui kecepatannya. Ya aplikasi ini akan menguji dengan memasukkan file sebesar 8GB ke SD Card tadi. Dan ini sampai terisi semua 8GB. Kemudian disini di bagian atas bisa kita lihat untuk kecepatan transfer datanya. Disini untuk menulis sampai 28MB ya. Tetapi ini belum finish karena untuk transfer data masih berjalan hingga 8.000. Dan jangan sekali-kali di stop kalau belum selesai, karena untuk mengetahui kecepatannya ini harus sampai full ya. Oke kita percepat saja untuk videonya. Oke ini untuk kecepatan transfer data sudah hampir mencapai 8MB. Dan disini untuk kecepatan menulis ataupun transfer data hingga 20MB. Menurut saya ini lumayan cukup bagus ya. Jadi kalau kalian merekam video dengan resolusi tinggi menggunakan kecepatan 20MB itu sudah standar banget dah. Sudah stabil pokoknya. Jadi tidak ada mandek ataupun tidak ada gangguan. Oke sudah selesai. Disini untuk kecepatan SD Card ini 20MB untuk menulis ataupun meng-coffee data ya. Sekarang kita tes lagi untuk kecepatan membacanya. Klik disini untuk kecepatan membaca. Kecepatan membaca ini adalah ketika kita membuka file ataupun folder yang ada di SD Card. Maka untuk perhitungannya adalah membaca ya. Dan rata-rata untuk SD Card biasanya memiliki kecepatan membaca yang baik. Ya kita tes. Biasanya untuk kecepatan membaca ini akan lebih baik dari kecepatan menulis ataupun transfer data. Bisa kalian lihat disini untuk kecepatan per detiknya yaitu 85MB ya. Ya kita tunggu saja sampai sempurna 8GB untuk membaca file yang ada di SD Card ini. Dan nanti akan kita lihat hasilnya. Ya kita percepat untuk videonya. Oke untuk pengujian kecepatan membaca sekarang sudah selesai dan bisa kalian lihat hasilnya disini 87MB per detik. Beda dengan kecepatan menulis ataupun transfer data sekitar 20MB per detik. Jadi menurut saya terlepas dari asli atau tidaknya SD Card yang saya gunakan ini. Tetapi untuk kecepatan membaca dan kecepatan menulis cukup baik ya. Oke teman-teman mungkin sekian saja untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.